Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pentingnya solidaritasi yang telah terbukti ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Hal ini disampaikan Erlangga saat pemimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat Menteri APEC di Thailand. Erlangga menegaskan pentingnya menghubungkan kembali semua ekonomi APEC sebagai kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Pesan yang saya angkat dalam pertemuan tadi adalah perlunya kerjasama APEC guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelajutan, khususnya dalam peningkatan investasi untuk ekonomi hijau, serta peningkatan kapasitas dan transfer of technology. Perlunya penguatan konektivitas di berbagai bidang infrastruktur kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan vaksin, interoperability dari aplikasi tracing, serta peningkatan konektivitas digital, termasuk melalui public-private partnership. Selain itu Erlangga juga mendorong interoperabilitas sertifikat vaksinasi di antara ekonomi APEC. Menurutnya hal tersebut dapat dilakukan dengan mengakui dan menerima berbagai macam jenis vaksin. Indonesia sendiri setidaknya mengakui 98 jenis vaksin berbeda dari ekonomi APEC, dan terus melakukan asesmen untuk pengakuan lebih banyak jenis vaksin COVID-19.